Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Kenapa, Bujang? Mengapakah alat-alat peminangan ini dikembalikan? Peminangan kita ditolak Ditolak? Bujang, cuba kau ceritakan pada Mak Mengapakah pinangan kita ini ditolak? Sebab kenangan sudahpun bertunang dengan damak Damak? Ya Nanda hendak membayar 10 kali ganda Itu pun tidak berhasil juga Sudahlah terunang Yang ringan janganlah diperatkan Yang senang jangan disusahkan Orang tua-tua seperti Mak pernah berkata Bunga bukannya sekuntum Kita bercakap berlainan bahasa Mak bercakap bahasa tua Nanda bercakap bahasa muda Bahasa tua penuh kesabaran di dada Bahasa muda darah bergelora Teruna Anakku manja Kau boleh melakukan segala Melaku kejam Mak tak rela Sebelum rebung menjadi buluh Elulah dipatah-patahkan Mak khawatir bujang Mak khawatir pada Teruna Teruna sudah besar panjang Mak tak perlu bimbang Mak takut Kalau-kalau Teruna bergaduh dengan damak Sebab damak Gagah orangnya Kalaulah damak segagah itu Apakah kurangnya Teruna Kadangkala Anak lelaki Perlu menunjukkan kelelakiannya Hairan aku Mengapakah anak-anak semua Suka bergaduh Sebab anak mak keturunan pahlawan Teruna Mani ngobbaki Teruna hai 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 Gelle sama kenangan fikir ke tak melekat di teringat agaknya fikiran kenangan telah jauh melayang melayang sampai ke manakah kenangan melayang sampai kemana lagi kalau tidak pada kandadama betul gak begitu bolehkah damak percaya dengan kata-kata kenangan yang manis itu kalau kandadama kurang percaya ambillah pisau belah-belah ya sama percaya baik kenangan kandang anggrek ada di rumah maiklah sampai kalah salam kandang kepada kandang anggrek kandang tak pulang sebab siang menjelang pedang silakan kandang selamat menikmati selamat menikmati mengapa kau menolak peninganku kenangan mengapa kau menolak peninganku kenangan sebab keputusan itu dibuat oleh kandah hamba anggrek tengah sini baik-baik kenangan sejak aku kecil belum ada seorang manusia pun dan belum ada sejati jembalan pun yang berani menghalang kemahanku tetapi kau dan abang kau sangat berani berani memalukan aku selamat menolak terima kasih hamba tak berani hamba tak berani terima pemuda yang kandung yang tinggi budi pekerti jikalau kau bertahun dengan teruna namamu akan dan disanjung tinggi dan orang berkata dan orang berkata cuba lihat teruna dengan kenangan bak pinang di belah dua bukankah bukankah itu lebih mulia daripada menjadi istri damak yang hidup tak mempunyai sejarah andai kata dunia ini hancur dan musnah cinta hamba pada damak takkan berubah kau cuba mahina aku lagi kenangan lupakan damak lupakan damak kalau tidak aku pukul kau kau pukul aku anggri sejak dari kecil belum ada sesiapa pun berani meletakkan tangan ke atas badanku aku pukul sebab kau biadab dan aku dah jelak dengan budak-budak biadab engkau menghina aku anggri kau pikir kau akan terlepas sebelumnya begitu saya tidak anggri tidak aku akan huru harakan rumah tanggamu dan aku akan putuskan perhubungan antara damak dengan kenangan dan jikalau keadaan mengizinkan aku akan tamatkan ruwayatmu kalau kail panjang sejengkal lautan dalam jangan diduga lebih baik kau pergi dari sini sebelum cilaka menimpah badan semakin lama kau di sini semakin gelisah kerisku di pinggang dengar sini baik-baik anggri mulai hari ini rumah tanggamu tidak akan selamat hidupmu akan penuh dengan segala rintangan kalau tidak jangan panggil aku teruna kemudian 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 atau kemudian untuk kemudian 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 kenangan fikir kanda berdua belum lagi makan sebab itulah kenangan membawakan makanan kanda gegala belum makan mengapa kanda gegala belum makan kanda belum terasa lapar lagi kenangan tak apalah kanda gegala kalau kanda gegala merasa lapar nanti makanlah makanan yang kenangan bawakan ini taruhlah di sana nanti kanda makan terima kasih kanda gegala kanda gegala jinda anda keluar dengan kenangan sekejap izinkanlah jinda pergi pergilah sama terima kasih kanda dua tiga kucing berlari mana nak sama kucing yang belang dua tiga boleh kucari mana nak sama kenangan ku seorang bertuah sungguh si anak cina dapat selasih di dalam semang bertuah sungguh hati kenangan dapat kekasih namanya damak teruna bujang 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 merapa mak bujang mak bermimpi teruna dapat kemalangan mari bujang berarti terpergi cahaya teruna beri ini 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 Jangan buang masa, Kanda. Larilah dari sini. Lari dari sini? Apa maksud Kenanga? Teruna sudah mati. Dan... Pucang dahagakan darah. Teruna mati sebab dia yang mencari. Mengapa pula Kanda mesti lari? Kenanga tak mau hal ini berpanjangan. Kalau terjadi apa-apa terhadap diri Kanda. Kanda gagala pula akan menuntut bela. Jadi, bilakah akan kesudahan? Kenanga. Kita bercakap berlainan bahasa. Kenanga bercakap bahasa wanita. Dan Damak bercakap bahasa ksatria. Kenanga faham, Kanda Damak. Tetapi, di dalam dunia ini, ada masanya untuk berani. Dan, ada pula masanya untuk melarikan diri. Lari bukanlah berarti takut. Tetapi, tetapi, pijak sana. Ya. Orang yang lari hari ini, biasanya akan panjang usia untuk berjuang di belakang hari. Ya. Kanda pergi hanya sementara. Apabila keadaan reda, pulanglah semula. Di pintu gerbang, Kenanga menunggu setiap ketika. Baiklah, Kenanga. Kanda pergi. Kanda gegala. Dinda serahkan keselamatan Kenanga ke tangan Kanda. Menjagalah Kenanga seperti adik Kanda sendiri. Maukah Kanda berjanji? Ya. Kanda berjanji. Selamat tinggal, Kanda gegala. Selamat jalan, Dama. Kenanga. Selamat tinggal. Kanda, Dama. Kanda, Dama. Janganlah Dama merasa bimbang. Hati Kenanga tak mudah dipoyang. Pergilah Kanda, pergilah sayang. Hamba berdoa, malam dan siang. Bunga pauh, bunga Kenanga, mari disimpan di dalam peti. Kanda jauh bukannya lama, sebelum merindu berjumpa lagi. Selamat tinggal, Kenanga. T한atan Kenanga. Kanda jenek. Pianapa. Kanda jenek. Kanda jenek. Kanda jenek. Kanda jenek. selamat menikmati 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 Dhamak menghilang entah dimana. Mungkin kanda Dhamak telah melupakan kenangan. Tak mungkin kenangan. Tak mungkin. Barangkali Dhamak mendapat kesusahan di rantau orang. Oi, tunggu dulu. Siapa yang datang? Selamat pulang, budak. Selamat, selamat. Sahabat-sahabat, malam ini jumput orang kampung semua datang ke rumah hamba makin kenuri. Baik, baik, budak. Baya, bayaya. Ha 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 ha. Terima kasih kerana menonton! Kenduri yang hamba adikkan pada malam ini ialah kenduri arwah. Arwah ini bukanlah arwah teruna adik hamba. Tetapi arwah damak adik gegala. Kesian damak. Kesian. Damak mati belum sempat nak mengucap. Tetapi apa boleh buat? Hutang darah mesti diselesaikan. Sahabat-sahabat. Walau bagimanapun. Marilah kita berdoa. Agar arwah damak ditempatkan ke tempat yang terbilang. Janganlah bersedih kenang. Tiap-tiap yang hidup muslimat. Kesian damak. Kesian damak. Sahabat tahu hamba tak sangka yang damak itu seorang yang pengecut. Apabila ia ternampak hamba datang dengan kris terhunus di tangan. Damak sujud. Damak menangis. Di hadap kau gegala. Naik ke rumah hamba dengan terompah. Benarkah tuan hamba yang membunuh damak, Bujang? Ya. Inilah kris yang menikam perut adik tuan hamba. Damak. Tuan hamba sungguh bernasib baik. Hamba dah bersumpah tidak mau bermain senjata lagi. Kalau tidak, cilakah padahnya? Gegala. Kalau tuan hamba tidak puas hati, Marilah sekarang kita puaskan. Mengapa tuan hamba lekas sangat hendak pulang? Air panas baru dijerang. Sahabat, sekarang hamba hendak buktikan betapa penakutnya gegala adik-beradik. Hamba hendak jentik hidungnya. Tengok, tengok. Dia diam saja. Ha. Sekarang, hamba hendak tampar pula mukanya. Klik, klik. Klik, klik, klik. Hujang! Sejuk perut mak tuan hamba mengandung tuan hamba. ha. Hehehe. Klik, klik. Klik, klik. Klik, klik. Klik, klik, klik. Berterus terang, sejak dari dulu lagi, hamba ingin berniaga ke luar negeri. Tetapi, apakan daya? Sebab, kenang masih di dalam jagaan hamba. Hamba berpikir, kalau sudah selamat perkawinan kenanga dengan damak, hamba ingin meneruskan cita-cita hamba. Tetapi, gagal lagi, sebab damak sudah mati. Gagalah, kedatangan hamba kemari. Tapi hamba tahu, jikalau hamba berkahwin dengan kenanga, kenanga tak akan cintakan hamba dengan sepenuh jiwa. Benar, gagalah. Walau dengan sesiapa pun, kenanga berkahwin, dia tidak akan cinta sepenuh jiwa. Tetapi, daripada kena jatuh ke tangan orang lain, hamba lebih rela jatuh ke tangan tuan hamba. Sebab, tuan hamba adalah seorang yang penyabar dan berbudi tinggi. Anggrik. Tanyalah kenanga sendiri. Adikku kenanga, apa kata Dinda? Kanda, Anggrik. Sejak dari kecil lagi, Dinda tak pernah durhaga pada Kanda. Kalau Kanda fikir baik, baiklah Dinda. Sabas, adikku kenanga. Sabas. 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 Terima kasih telah menonton! 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 ...dan damat. Sila, Bujang. Ambil krismu. Bujang! Sungguh tak kusangka, Bujang. Bujang. Rupanya perajaranmu belum tamat. Mengapakah Kanda bermuram durjah? Kanda tak pernah berbuat begini sejak dari mula. Damat sudah pulang ke Nang. Damat? Bukankah Damat sudah mati? Damat belum mati. Dan Damat tak pernah mati ke Kanda Kukenanga yang dikasihi. Maafkan hamba, Kanda Damat. Maafkan hamba. Sebab itulah kamu berdua menyuruh aku lari dari sini. Rupanya ada udang dibalik batu. Demi Allah, Ninda bersumpah. Ninda tak pernah berniat begitu, Kanda Damat. Kalau betul kamu tidak pernah berniat begitu. Sekarang mari ikut bersama-samaku. Degalah. Aku nak membawa Kenanga ke tempatku. Dan aku akan menunggu di perahu. Dinda Kenanga. Jikalau Dinda sayangkan Damat. Ikutlah Damat. Kanda izinkan dengan sebulat hati. Sungguh terharu Dinda Rasai. Dikiri kekasih di kanan suami. Jalan yang mana harus dilalui? Laluilah jalan yang bagian. Pilih satu di antara dua. Pilih gegalah, Kanda Gembira. Pilih Damat, Kanda Berbagian. Hamba sudah mengambil keputusan. Halalkan segala minum dan makan. Ampunlah segala dosa dan kesalahan. Selamat jalan, Dinda Kenanga. Dinda pergi diiringi doa. Hamba dilahirkan ibarat ini. Membakar diri menerani yang baik. Kamu belum puas melihat dunia. Ibumu telah meninggalkan pergi. Nak, mari kita pergi mengucapkan selamat jalan kepada ibumu. Mari, nak. Kanda Damat, Dinda telah membuat keputusan untuk mengikut Kanda Damat. Adikku Kenanga. Terima kasih. Silakan naik. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton